Pemkot Metro bakal siagakan petugas medis dan gerai vaksinasi di posko taktis mudik lebaran 2022, dinas perhubungan setempat juga menyiapkan 70 personel yang bertugas di sejumlah pintu masuk perbatasan. Pemerintah Kota Metro melalui dinas perhubungan setempat mendirikan posko taktis atau poskotis jelang mudik lebaran tahun ini. Poskotis merupakan posko gabungan yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah, Polres Metro dan Kodim 0411KM. Rancananya, posko mudik yang berada di kompleks toko modern Sudirman juga bakal disiagakan petugas medis dan gerai vaksinasi, serta rest area. Petugas medis disiagakan untuk memeriksa kesehatan para pemudik, sekaligus memberi layanan seputar informasi vaksinasi COVID-19. Posko Idul Fitri 1443 Hijriah dijadwalkan beroperasi selama 2 pekan, yakni H-7 hingga H-7 lebaran. Kami sekarang berada di poskotis kita bersama, di dalam pelaksanaan. Untuk tahun ini kami berusaha bersama. Kami melalui pemerintah daerah, kemudian dinas perhubungan, berkoordinasi dinas perhubungan lantas, kemudian dari Kodim dan Sankor BP, nanti ada dinas perhubungan. Tidak di sini, tentunya pada tahun ini kami ingin bersama, karena bagaimanapun juga tentunya ini adalah mode kelebaran yang berbeda. Luar biasa antusias masyarakat ini yang betul-betul harus kita, apa ya, harus kita jaga momen ini. Kemudian dari personil kita, 70 personil yang berada di sub akan kita maksimalkan tentunya. Tidak hanya di sini, ini adalah posku utama kami, kemudian tentunya nanti di beberapa titik masuk Ganjar Agung, Metro Selatan, Metro Timur maupun Metro Utara akan menjadi titik-titik kokus kami di dalam pelaksanaan mobilingnya, teman-teman semua. Ada pos juga nggak di sana? Posku nanti kita adakan mobiling, kami akan meminta mereka untuk standby di beberapa titik itu-itu masuk di dalam menuju kota Metro ini. Terima kasih telah menonton!